Intro Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menjadi orang pertama yang dilakukan vaksin Sinovac COVID-19 di Kabupaten Asahan. Bupati Asahan menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini selain bertujuan untuk meningkatkan imunitas, juga mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan memotivasi seluruh lapisan masyarakat. Bupati Asahan yang seharusnya menjadi orang pertama gagal diberikan vaksin setelah menjalani pemeriksaan kesehatan atau screening. Tidak jadinya bupati divaksin diakibatkan faktor umur di atas 60 tahun dan atas anjuran dinas kesehatan. Selain Forkopimda, pelaksanaan vaksin juga diberikan kepada tenaga kesehatan sekabupaten Asahan. Bupati Asahan mengimbau kepada warga agar tetap meyakini bahwa vaksin aman setelah menjalani uji laboratorium. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menyampaikan himbawan kepada masyarakat untuk tidak ragu dalam mengikuti vaksin COVID-19. Ya saya selaku bupati Asahan memang siap untuk dipaksin. Tadi saya sudah mengikuti prosedur, mengikuti proses dari meja 1, saya dilanjutkan ke meja 2 untuk pemeriksaan ya bu ya. Ternyata dari hasil screening kami di meja 2, dokter menyarankan saya untuk tidak layak dipaksin. Karena usia, usia saya sekarang 66 tahun. Jadi kalau kesehatan-kesehatan yang lain, kita bagus. Tapi saran dari dokter, karena kita belum ada vaksin untuk di atas 60. Jadi disarankan Bapak tidak dikisit. Jadi saya mau wakili Pemindah Kabupaten Asahan, mungkin yang saat ini mungkin pas lagi kesehatannya bagus. Jadi dari mulai tahap awal, pendaftaran meja 1, meja 2 screening, dan meja 3 penyuntikan, Alhamdulillah sudah kami wakili Pemindah Kabupaten Asahan. Karena mungkin karena kondisi saya juga masih bagus, Sampai saat ini yang kami rasakan belum ada tanda-tanda dampak daripada penyuntikan. Kami merasanya juga biasa-biasa saja, seperti disuntik benar darah. Jadi itu perlu saya sampaikan kepada dekan-dekan. Jadi untuk Kabupaten Asahan bersama Pemindah, siap divaksin hari ini. Terima kasih. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.